Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana Setelah beberapa saat berbincang-bincang Raja yang terkenal dengan kesintahannya pada minyak wangi Mengeluarkan botol minyak wangi baru yang sangat mahal Abu Nawas, apakah kau tahu Bahwa minyak wangi ini adalah yang terbaik di dunia Harganya sangat mahal dan wanginya luar biasa Kata Raja dengan bangga Abu Nawas tersenyum dan berkata Tentu Baginda, saya percaya Bahwa minyak wangi tersebut sangat harum Namun, keharuman itu bisa jadi hanya terasa oleh orang-orang tertentu saja Raja mengerutkan kening merasa tertantang dengan pernyataan Abu Nawas Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah kau meragukan keharuman minyak wangiku? Abu Nawas mengangguk dengan tenang Baginda, saya tidak meragukan minyak wanginya Tetapi saya meragukan apakah semua orang bisa merasakan keharumannya Raja pun merasa terpancing dan memutuskan untuk membuktikan keharuman minyak wanginya Baiklah Abu Nawas Kita akan mengadakan percobaan Aku akan mengajak beberapa orang untuk mencium minyak wang ini Dan kita lihat siapa yang tidak bisa merasakan keharumannya Abu Nawas tertuju Raja pun memintakan pengawalnya untuk mengundang beberapa orang dari desa ke istana Setelah beberapa saat Beberapa petani dan rakyat jelita berkumpul di istana Raja kemudian mulai mengoleskan minyak wangi ke beberapa kertas Dan memberikannya kepada orang-orang tersebut untuk mencium Setiap orang yang mencium minyak wangi itu langsung tersenyum Dan memuji keharumannya Namun Abu Nawas punya rencana lain Ketika tiba hilirannya untuk mencium minyak wangi tersebut Dia pura-pura bersin dan menjatuhkan kertas dari hidungnya Maaf Baginda, sepertinya saya terkena flu dan tak bisa mencium apapun hari ini Kata Abu Nawas sambil mengusap hidungnya Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas, itu hanya alasanmu saja Karena kau tak bisa membuktikan perkataanmu Abu Nawas tersenyum dan menjawab Baginda, sebenarnya ini membuktikan satu hal Tidak semua orang bisa merasakan keharuman Bahkan jika minyak wangi ini benar-benar harum Sama seperti saya yang sedang flu ini Tidak bisa mencium apapun Bahkan minyak wangi terbaik sekalipun Raja tertiam sejenak Kemudian tertawa terbahak-bahak Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk memenangkan debat Sekali lagi kau berhasil membuatku tertawa Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana Termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui Dari mana ia datang Mendengar cerita Baginda Raja, Sang Menteri pun merasa takjub Maksud paduka pengawal itu bisa muncul tiba-tiba Tanya Sang Menteri merasa heran Benar, wahai menteriku Saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal Lalu saya coba tanya kepadanya Kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Eh, dia malah tersenyum Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal Yang entah datangnya dari mana Kata Baginda Raja menjelaskan Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin paduka Timpan Sang Menteri Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin Balas Baginda Raja Setelah mendengar cerita tersebut Sang Menteri muncul ide akan sebuah tantangan Kemudian ia mengungkapkan itunya tersebut kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Bukankah selama ini tantangan paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata Sang Menteri mengusulkan Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu Tanya Baginda Raja bingung Begini paduka Abu Nawas kita tantang hadir di depan paduka Tapi tidak boleh dengan jalan kaki Tidak boleh bergendaraan Dan tidak boleh kelihatan Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu Kata Sang Menteri menjelaskan Bagus sekali ide kamu Saya setuju Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah Balas Baginda Raja kegirangan Tanpa membuang-buang waktu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja Tentu saja saya berani paduka Tapi saya perlu tahu Apa milihnya kalau saya berhasil? Kata Abu Nawas balik bertanya Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil Hadiahnya akan aku tambah menjadi seribu dinar Tapi bila kamu gagal sebagai hukumannya Kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan Harus kamu kembalikan Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada Menteriku Sebab dialah yang punya ide tantangan ini Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali Mendengar hadiah yang begitu besar Sepontan Abu Nawas langsung terkiur Baik paduka yang mulia Saya sangat bersedia Sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan Besok kamu harus ada di sini Ini persis seperti sekarang ini Berdiri tepat di hadapanku Tapi ada syaratnya Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki Tidak boleh naik kendaraan Dan tidak boleh terlihat oleh siapapun Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini Jelas Baginda Raja Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang Mendengar tantangan tersebut Ini tantangan yang mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya Pikir Abu Nawas Di tengah kebingungan Abu Nawas Baginda Raja kembali berkata Kalau kamu membatalkan tantangan ini Itu saja kamu mengaku kalah Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman Dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku Sementara sah menteri merasa puas Dengan ide tantangan yang dimilikinya Mampus kau Abu Nawas Kau akan menderita selama sebulan Ucap sah menteri dalam hati Nasi sudah menjadi bubur Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja Untuk pamit tulang ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas duduk di teras rumah Sambil memutar otaknya Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman Namun sampai waktu menjelang sore Ia tak juga menemukan solusinya Hampir saja Abu Nawas dibuat stres Karena akan ceritiknya menemukan jalan buntu Saat ia tengah termenung Salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas Dengan memanggul karung yang besar Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya Wahai kawan, apa yang kau bawa itu? Tentangganya menjawab Kambing Abu Nawas Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu Kata Abu Nawas menyarankan Saya sengaja Abu Nawas Biar orang-orang tidak tahu Balas tetangganya Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi Atas tantangan Baginda Raja Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri Yang punya ide tantangan tersebut Tuan Menteri Sepertinya besok saya akan dihukum Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas Minta tolong apa? Tanya sang menteri Besok ambillah karung yang ada di rumahku Dan bawalah kehadapan Baginda Raja Ucap Abu Nawas Apa isu karung itu? Tanya sang menteri kembali Isinya semua hadiah dari Baginda Raja Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ujar Abu Nawas Oh baiklah Abu Nawas Saya siap Balas sang menteri Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana Ia hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri Abu Nawas sudah berangkat ke istana Jawab istri Abu Nawas Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh tuan menteri Dengan hati gembira sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan Setelah sang menteri tiba di istana Ia pun segera menghadap Baginda Raja Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Bukannya Abu Nawas sudah kesini Kata istrinya Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi paduka Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan Jawab sang menteri Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan Ya sudahlah Kita tunggu saja Sekarang buka ikatan tali karung itu Aku ingin melihat isinya Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut Ketika karung itu terbuka Tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung Hamba sudah disini paduka Seperti yang paduka inginkan Tidak berjalan kaki Tidak berkendaraan Dan tidak diketahui oleh siapapun Ucap Abu Nawas Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini Kamu memang cerdik Abu Nawas? Puji Baginda Raja sambil terus tertawa Sementara sang menteri yang punya tantangan ini Malah mendapatkan sial Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah Tangbi tanpa ia sadari Ia malah membantu Abu Nawas dalam menyerangkan tantangannya Dikisahkan suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana Mereka sengaja menunggu Abu Nawas Nah ini dia Abu Nawas datang Kata salah seorang dari mereka Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasid Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum baginda Raja Bila engkau melakukannya Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kata Abu Nawas menantang Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini Yang berani memantati baginda Raja Harun al-Rasid Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu Karena itu adalah pelajahan yang amat berat Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung Kata Abu Nawas memberitahu Itulah yang ingin kami ketahui darimu Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja Sekarang apa taruhannya? Bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya Seratus keping uang emas Selain itu baginda harus tertawa pada saat engkau pantati Tantang mereka Bukan Abu Nawas namanya Jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah Ia menyangkupi tawaran yang amat berbahaya itu Dan kembali pulang ke rumahnya Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati baginda Raja Dan membuat baginda Raja tertawa Karena tantangan ini sangat berat Maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Ghocop pemenggal kepala Minggu depannya baginda Raja Tahrun Al-Rasid akan mengatakan jamuan kenegaraan Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat baginda diundang Termasuk juga Abu Nawas Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman Bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghocop Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas Hari-hari terasa amat panjang Karena mereka sudah dia sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya Terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang akan datang Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa Karena Abu Nawas tidak hadir Namun ternyata mereka keliru Abu Nawas bukan tidak datang tetapi terlambat Sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato Kemudian giliran Baginda Raja Harun Al-Rasid menyampaikan pidatonya Setelah menyampaikan pidato Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya Karena merasa heran Baginda Raja bertanya Mengapa aku tidak duduk di atas karpet? Paduka yang mulia Hamba haturkan terima kasih Atas perhatian Baginda Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini Kata Abu Nawas Wahai Abu Nawas Majulah Dan duduklah di atas karpet Nanti bagianmu kotor Karena duduk di atas tanah Baginda Raja menyarankan Ampun Tuhan ku yang mulia Sebenarnya Hamba sudah duduk di atas karpet Jawab Abu Nawas dengan santai Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai Karpet yang mana Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Masih bingung Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi Kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa Kata Baginda Raja bertambah bingung Baiklah Baginda yang mulia Kalau memang ingin tahu Maka dengan senang hati Hamba akan menunjukkan kepada paduka yang mulia Kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan Setelah cukup dekat dengan Baginda Abu Nawas berdiri Kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditepankan di bagian pantatnya Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun Al-Rasid Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas Baginda Raja tak bisa memendung tawa Sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal Diikuti oleh para tamu yang datang Menyaksikan kejadian yang mengelikan itu Kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas Suatu hari saat Abu Nawas di rumah Tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya Tuhan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadap Kata salah satu prajurit Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja Kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas heran Kami tidak tahu Tuhan Abu Silakan nanti Tuhan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja Jawab prajurit istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Atau perlu apa lagi paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Baginda Raja lalu mengutarakan masalah yang selama ini mengganggunya Begini Abu Nawas Aku punya masalah yang cukup serius Dan aku butuh bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya masalah apa yang sedang paduka hadapi Kiranya apa yang bisa hamba bantu Tanya Abu Nawas kembali Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas Ada saudagar kaya yang kikir Jangankan untuk bersedekah Membayar sakat saja dia menolak Kata Baginda Raja menjelaskan Paduka ini kan seorang raja Panggil saja dia ke istana Dan disuruh membayar sakat Kalau dia menolak Masukkan saja ke penjara Pasti dia akan ketakutan Ucap Abu Nawas menyarankan Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian Tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijaksana Supaya dia bisa sadar tanpa harus ada paksaan Aku yakin dia sebenarnya orang baik Karena sebelum menjadi saudagar kaya Dia rajin sedekah dan membayar sakat tepat pada waktunya Ujar Baginda Raja Baiklah paduka Sebenarnya ini masalah mudah paduka Tapi karena paduka ingin caranya lebih bijak Maka hamba butuh waktu tiga hari untuk memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas mohon diri untuk pulang ke rumah Setibanya di rumah Dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat Padahal Abu Nawas sendiri ingin Agar saudagar itu di penjara saja Saudagar itu memang terkenal sangat pelit Bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan Dengan pemikiran Baginda Raja Mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja Tiga hari berlalu Tibalah saatnya bagi Abu Nawas menghadap ke istana Sesampainya di sana Abu Nawas langsung dipersilakan menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja Sudah paduka Hamba sudah menemukan caranya Jawab Abu Nawas Bagus Berita aku sekarang caranya Pintah Baginda Raja Tapi hamba tidak yakin Apakah paduka akan bersedia melakukannya? Timpal Abu Nawas Apa caranya? Katakan saja Ucap Baginda Raja mulai penasaran Caranya adalah Hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis Lalu kita datangin rumah saudagar kayak itu Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya Papar Abu Nawas memberitahu Memangnya harus aku yang melakukan Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja Tidak bisa paduka Karena ini adalah cara satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu Namun karena ingin menyadarkan saudagar beli tersebut Akhirnya Raja bersedia menuruti saran Abu Nawas Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu Dengan menangkan baju layaknya seorang pengemis Setibanya di rumah saudagar kaya itu Mereka tidak langsung mendatangi rumahnya Kita awasi dulu paduka Tunggu saudagar itu keluar Kalau kita kesana sekarang Nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya Kita pasti akan dihusir Percuma kita kesana Tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu Tutur Abu Nawas Setelah sekian lama menunggu Akhirnya saudagar kaya itu keluar dan duduk di teras rumahnya Tanpa menyanyiakan waktu Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut Tuhan, belilah kami sedekah Pinta Abu Nawas Tidak ada, aku tidak punya uang raja Balas saudagar kaya itu dengan nada gedus Apakah Tuhan punya makanan? Kami lapar sekali, Tuhan Tanya Abu Nawas Tidak ada, sana pergi kalian Jawab saudagar tersebut mulai emosi Baiklah kalau begitu Kami minta air putih saja Tuhan Balas Abu Nawas Kalian ini tulis atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa Sana pergi kalian Jangan ganggu aku Bentak saudagar kaya itu Di saat itulah Abu Nawas memulai akan cerdiknya Kasian sekali kalau Tuhan tidak punya apa-apa Kenapa Tuhan tidak ikut saja bersama kami Kita mengemis bersama-sama Tuhan Akibat perkataan Abu Nawas ini saudagar kaya menjadi salah tingkah Antara marah, tersinggung maluk, bercampur aduk menjadi satu Ia pun terdiam untuk beberapa saat Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu Dahulu dia adalah orang miskin Tapi rajin bersedekah Namun sekarang setelah kaya raya Justru menjadi orang yang kikir Wajahnya yang tadinya terlihat galak Kini malah tertunduk lesu Bagaimana? Apakah Tuhan memilih jadi orang miskin Atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya Jangan lupa sedekah dan bayar zakat Kalau tidak mau bersedekah Mengemis sajalah seperti kami Tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menekir salah satu ayat Al-Quran Tentang ancaman pedihnya siksa neraka Bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah Seketika saudara tersebut langsung meneteskan air mata Astagfirullah Aku hilaf telah berbuat zalim Kata saudara itu sesenggukan Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku Mari masuklah ke dalam Aku akan memberikan kalian makanan Ajak saudara kaya tersebut Tidak perlu Kami datang ke sini bukan untuk mengemis Tapi untuk menyadarkanmu Sahud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas dan bagian raja Menunjukkan jati diri yang sebenarnya Betapa kagetnya saudara kaya itu Karena ternyata orang yang ada dihadapannya adalah rajanya sendiri Saudara kaya itu pun langsung duduk bersimpul memohon maaf kepada baginda raja Sejak kejadian tersebut Akhirnya saudara kaya ini rajin Sedekah dan taat membayar zakat Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja Setibanya di istana baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk dihadapannya Ada gerangan apa paduka menganggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku menggunamu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai Ataupun mempermainkanmu Tutur baginda raja serius Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini Kata baginda raja melanjutkan Memangnya ada masalah apa baginda? Saya siap mendengarkan keluhan paduka Balas Abu Nawas Lalu baginda raja pun menceritakan masalahnya Beberapa hari yang lalu Sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana Karena lama tak berjumpa Saya pun menyebutnya dengan senang hati Akan tetapi tanpa diduga Dia mengucapkan salam kepada aku Assalamualaikum Yang artinya Keselamatan bagi kalian semua Tanpa pikir panjang Aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam Yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam Hendaklah menjawab dengan ucapan Wassalamualaikum Yang artinya Keselakaan bagi kamu Tapi dengan jawaban itu Tentu saja dia merasa tersinggung Kemudian raja Yahudi berkata kepada aku Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan tuas kelamatan Dijawab dengan doa yang mengandung keselakaan Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa wahya bunawas Aku hanya bisa terdiam Jujur saja aku merasa bersalah Tapi aku juga tak mungkin melanggar syarat agama Islam Pertemuanku dengan ia selanjutnya tak berjalan sebagai mestinya Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan Apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam Dan ketika dia akan pamit pulang Dia sempat mengatakan kepada aku Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima Atas jawaban salammu itu Kita akan tetap bersahabat Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya Maka persahabatan kita pun berakhir Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya Dia pun lalu pergi meninggalkan istana Setelah mendengar panjang lebar penunturan cerita baginda raja Abu Nawas dengan santainya berkata Kalau itu permasalahnya Insya Allah Hamba bisa memberi jalan keluar Dan paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan raja Yahudi itu Benarkah Abu Nawas? Tanya baginda raja kegirangan Rawat wajah baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria Cepat katakan padaku wahai Abu Nawas Jangan biarkan aku menunggu Pintal baginda raja Abu Nawas selalu menjelaskan Nanti kalau baginda raja bertemu lagi dengan raja Yahudi itu Katakan saja padanya Hanya di dalam agama Islam lah yang tidak menyekutukan Tuhan Karena Islam tidak berkehakinan Tuhan itu punya anak Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan Begitu juga dengan Nasrani Yang menganggap Isa adalah anak Tuhan Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat Wassalamualaikum Yang artinya celakalah bagi kalian Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka Melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam Yang masih bersedia memperingatkan orang lain Atas kesalahan yang akan menimpannya Bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru Mendengar solusi yang diberikan oleh Abu Nawas Kegunduan baginda raja langsung sirna seketika Kali ini saking gembiranya Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang dia sukai Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa Karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh